Intro-nya nggak usah loncat-loncat ya, karena di video ini aku mau serius jadi dosen mata kuliah sejarah fashion. Welcome back to Retro Queen! Di episode ini aku mau ngebahas satu sepatu sneakers yang menurut aku pribadi desainnya sempurna, yaitu Converse Chuck Taylor. Desainnya sempurna dalam konteks, ini sepatu, kalau di mix and match buat genre fashion apapun, kok bisa masuk-masuk aja gitu, jadinya bagus-bagus aja. Dipakai buat gaya streetwear, cocok. Dipakai buat grunge, cocok. Dipakai buat yang preppy, yang lebih rapih, loh masih cocok. Bahkan sampai dibawa ke Met Gala, sebuah event yang orang-orang berdandan maksimal, masih cocok juga pakai Converse Chuck Taylor. Jadi sneakers ini seversatile itu, mau dibawa mix and match ke genre manapun, sampai yang ke high fashion sekalipun, masuk. Dan sebagian besar orang pasti punya Converse Chuck Taylor di rumahnya. Atau paling nggak sepatu merek lain yang desainnya menyerupai Converse Chuck Taylor. Jadi aku rasa ada baiknya kalau kita tahu sedikit banyak tentang sejarah dari salah satu sepatu sneakers yang paling sukses sampai detik ini. Semua artikel tentang sejarah Converse Chuck Taylor yang aku pakai buat bikin video ini, aku taruh link-nya di description box. Jadi kalau kalian mau baca lebih lengkap, silakan. Ladies and gentlemen, welcome to Retro Queen. Converse Chuck Taylor. Kalau kita ngebahas sejarahnya Chuck Taylor, berarti kita juga harus sedikit membahas sejarahnya Converse. Jadi perusahaan sepatu Converse itu pertama kali didirikan di tahun 1908. Wow, berarti umurnya udah lebih dari 100 tahun ya. Didirikan oleh foundernya yang bernama Marcus Mills di Massachusetts, USA. Awalnya perusahaan Converse ini fokus di pembuatan sepatu karet atau yang disebut Glossius. Ini salah satu gambar Glossius yang aku dapet. Tapi eventually Converse decide untuk bikin sepatu atletik. Dan pada saat itu salah satu sports yang paling populer adalah basketball. Jadi Converse mikir, hmm, kayaknya kita mesti develop sepatu basket nih. Lalu setelah research and development, akhirnya Converse rilis sepatu basket mereka. Ini gambarnya, namanya Non-Skits. Dan ini bentuknya udah familiar banget ya sama sepatu Chuck Taylor yang sekarang, yang modern. Converse rilis sepatu ini di tahun 1917. Dan sepatu Non-Skits ini yang eventually di-develop lagi menjadi Converse All-Stars. Originally, Non-Skits itu warnanya coklat dengan trim warna hitam. Tapi di tahun 1920, Converse All-Star dirilis dengan warna full black. Bahannya antara pake kanvas atau pake leather. Dan sepatu Converse All-Star adalah sepatu basket pertama yang diproduksi secara massal di Amerika Utara. Awalnya penjualannya slow-slow aja. Tapi berkat satu orang, popularitas dan penjualan Converse All-Star bisa meroket. Satu orang ini join sebagai sales divisionnya Converse. Charles Hollis Taylor. Kalau di sini tulisannya Charles Hollis dalam tanda kutip Chuck Taylor. Jadi aku asumsi Chuck itu nama panggilannya kali ya. Atau mungkin nama panggung dia yang dia resmiin. Dan berkat orang inilah sepatu Converse Chuck Taylor bisa sukses, bisa populer sampai detik ini. Sampai video ini dibuat, Januari 2022. Nah, Chuck ini adalah seorang pemain basket semi-profesional. Dan sebagai pemain basket sendiri, dia jadi ngerti gitu. Kalau pake sepatu basket tuh butuhnya yang kayak bagaimana sih? Nah, si Chuck pertama kali ngeliat sepatu All-Star, dia tuh tertarik. Dia ngeliat kalau sepatu ini punya potensi nih buat dikembangin. Makanya Chuck join sales teamnya Converse di tahun 1921. Setelahnya, si Chuck ini banyak kasih masukan buat sepatu All-Star. Dan Converse-nya dengerin. Converse bener-bener ngembangin sepatu All-Stars. Developnya itu based on idea sama masukannya si Chuck. Sepanjang karirnya Chuck di Converse, dia keliling Amerika ke berbagai kota. Bikin klinik basketball. Ngajar di berbagai sekolah, di kampus. Terus si Chuck kerjasama dengan berbagai penjual alat sports di area lokal kota tersebut. Sekaligus, bisa langsung ketemu juga sama customer-customer yang beli sepatu All-Stars. Terus Chuck juga aktif, main basket sama tim-tim lokal setempat. Plus, dia ada bikin satu buku namanya Converse Basketball Yearbook di tahun 1922. Buku yearbook ini isinya featuring orang-orang pemain terhebat, trainers terhebat, tim terhebat, sama greatest moment of sports. Jadi, itu usaha yang si Chuck lakuin terus-menerus buat promosi sepatu Converse All-Stars dan berhasil. Penjualannya seberhasil itu, sesukses itu, sampai-sampai di tahun 1932, Converse taruh tulisan nama Chuck Taylor di sepatu All-Stars mereka. Makanya sekarang namanya jadi Converse All-Stars Chuck Taylor. Tulisan namanya ditaruh di ankle patch-nya All-Stars yang bentuknya mulut, ada bintangnya. Itu desainnya masih sama sampai sekarang. Nih. Terus di tahun 1936, ada satu momentum buat sepatu Chuck Taylor All-Stars. Yaitu sepatu Chuck Taylor menjadi sepatu resmi dari Olympic Teams dari tahun 1936 sampai 1968. Wow. Desain sepatu Chuck Taylor yang buat Olympic Teams ini dibikin patriotik. Jadi, warna sepatunya putih, terus ada trim warna merah sama biru. Dan itu colorway yang kita bisa temuin sampai sekarang. Terus, masuk ke masa Perang Dunia ke-2, Chuck serve sebagai pelatih coach. Dia jadi coach di tahun 1944 sampai 1945. Plus, sepatu Converse Chuck Taylor dipilih sebagai sepatu resmi Angkatan Bersenjata Amerika yang dipakai buat latihan di gym. Jadi, sepatu Converse Chuck Taylor udah terkenal di kalangan atlet pemain basket, sekarang tambah terkenal di kalangan tentara. Terus, pas ke Perang Dunia ke-2, di tahun 1949, Converse ngeluarin sepatu Chuck Taylor dengan colorway baru yang menjadi essential colorway Chuck Taylor sekarang. Yaitu warna hitam putih. Kayak yang sekarang aku lagi pake nih. Dan colorway ini jadi lebih populer daripada salah satu colorway awal mereka yang All Black. Dan di tahun yang berdekatan, yaitu tahun 1946-1947, saat itu basketball udah menjadi salah satu professional sports yang utama dan besar. Jadi, di tahun itu terbentuklah asosiasi basket, yaitu NBA. National Basketball Association. Jadi, momentumnya pas gitu. Colorway ini yang rilis di tahun 1949 akhirnya populer di kalangan tim-tim yang ada di NBA. Terus, lanjut di tahun 1957, Converse All Star rilis juga dalam bentuk yang low cut. Dan versi low cut ini jadi populer sebagai alternatif yang lebih casual kebanding yang high top. Jadi, kalau kalian lagi mau beli sepatu Converse Chuck Taylor pertama kalian, mau belinya yang mana ya? Mau beli yang low top atau yang high top? Kalau kalian mau belinya berdasarkan sejarah yang original, belinya yang high top dulu. Baru beli yang low cut. Dan pada saat itu, karena sepatu Chuck Taylor sesukses itu, Converse udah nguasain 80%. 80% pangsa pasar industri sneakers. Jadi, pas aku bilang sepatu Chuck Taylor sesempurna itu, bukan cuma opini, tapi bener-bener berdasarkan fakta, seberhasil sesukses itu sepatu Chuck Taylor. Dan di artikel yang aku baca, ada tulisan kalau sepatu basket tertua, paling populer, paling best selling, itu bukan Air Jordan, bukan Nike, bukan Villa, bukan Reebok, bukan New Balance, bukan Adidas, melainkan Converse. Dan faktanya, 60% dari penduduk Amerika paling tidak punya satu atau pernah punya satu pasang sneakers Chuck Taylor. Bayangin, seberapa suksesnya sepatu ini berkat satu orang tersebut. Dan berkat usaha Chuck yang sangat-sangat getol dalam promosiin sepatu Converse All Stars, dan juga promosiin basketball ya secara general, akhirnya Chuck menjadi ambasador dari basketball, dan di tahun 1968, Charles Hollis Chuck Taylor dilantik ke dalam Basketball Hall of Fame. Tapi sayangnya, satu tahun kemudian Chuck Taylor meninggal karena serangan jantung. Dan dimulai dari tahun 1970-an, sepatu atletik jadi naik banget. Perusahaan sepatu lain berlomba-lomba untuk bikin sepatu basketball yang lebih canggih, yang bentuknya lebih macem-macem, dengan teknologi yang lebih mutakir. Jadi sepatu atletik dari brand lain, salah satunya Nike, mulai menggeser kedudukannya Converse Chuck Taylor sebagai rajanya sepatu basketball. Tapi itu nggak ngebuat sepatu Chuck Taylor jadi turun popularitasnya. Malah sebaliknya, sepatu Converse Chuck Taylor jadi simbol counterculture gitu. Ada kalangan orang yang lebih prefer buat pakai Converse Chuck Taylor daripada sepatu-sepatu atletik lainnya, yang tadinya mainly terkenal di kalangan atlet, di kalangan pebasket, sekarang nambah. Chuck Taylor jadi populer di kalangan musisi, skateboarder, celebrity, di kalangan generasi muda, pelajar. Karena selain harganya lebih affordable dibandingin sepatu-sepatu atletik lainnya seperti Nike, sepatu Converse Chuck Taylor juga bisa jadi satu item untuk self-expression. Karena selain tadi Converse rilis Chuck Taylor dalam versi low-cut, mereka juga rilis Chuck Taylor dalam berbagai warna dan pattern. Jadinya banyak orang yang lebih prefer buat pakai Chuck Taylor karena look-nya very distinct, very statement, dan fashionable. Jadi dipakai dan populer di berbagai kalangan, di berbagai usia. Dan walaupun kedudukan Chuck Taylor udah digeser sebagai rajanya sepatu basket oleh brand-brand lain, but still, the Converse Chuck Taylor All-Star is considered to be one of the top five basketball shoes of all times. Sampai detik ini ribuan pasang Chuck Taylor terjual setiap minggunya di seluruh dunia. Dan sampai sekarang sudah lebih dari 1 miliar, miliar pasang sepatu Chuck Taylor terjual. So guys, itu dia sejarah dari salah satu sneakers yang paling sukses sepanjang masa. Yang desainnya sempurna, kita bisa ngeliat dari pertama kali non-skits dibikin, bentuknya udah mirip. Gak beda jauh sama sepatu Chuck Taylor yang sekarang kita bisa temuin di tahun 2022. Hope you guys enjoy this episode of Retro Queen. Kalau kalian punya suggestion, kira-kira next-nya bahas sejarah dari fashion item A, item B, atau trend fashion C, trend fashion D, kalian bisa coba ketik di kolom komen. Oke? Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton, udah like, udah share, dan juga udah subscribe. Nyalain juga notification bell-nya biar gak ketinggalan video-video terbaru. And I'll see you on the next Retro Queen. Peace out! Bye-bye! Terima kasih.